ini udah ketiga kalinya aku bikin konten disini menarikin lagi video-video sudah aku capture sebelumnya kayaknya di video yang aku ambil itu aku belum narasiin cuma buka potongan-potongan ya nantinya aku jadiin satu baru aku narasiin disitu baru aku upload ke YouTube nah ya ketiga kalinya ya kemarin itu aku sudah pernah bikin apa menarasiin konten tentang kumpulasa bunyong kali kuning sama aduh aku lupa guys eh di sini enak karena kalau dulu tuh biasanya aku bikin konten menarasiin itu di CNA ya cuman CNA panas kalau sini jam 4 sore juga adem ya karena dibawa pohon besar ini di Taman Ketalia jadi letaknya itu ada di apa dekat perempat dekat perempatan aku merotoma nah ini yang sekarang aku mau bikin atau menarasiin konten itu tentang bubur ayam kanton di Bandung jadi sebelumnya aku pernah ke Bandung beberapa kali eh cuman yang bikin aku Hai semoga yang punya punya kulinernya enggak enggak ini ya enggak kecewa ya atau gimana bukannya papa tapi aku udah pernah sebelumnya jauh sebelumnya tuh bisa mengcapture terus juga udah mau nanya-nanya mau interview sekilas pendek dengan pemiliknya eh Hai tidak bisa aku upload videonya karena datanya semua yang di handphone ku itu hilang jadi kejadiannya tuh aku lupa deh tahun 2021 udah lama sih udah lama setahu terbiak ada kali eh jadi aku udah jadinya emang ke Bandung mau bikin konten gitu udah aku capture semuanya aku bawa beberapa memory nah saat itu tuh saat mau pulang disari mau pulang tuh malamnya aku pindahin ke OTG OTG ke flashdisk terus kok nggak bisa ya eh bukan malamnya pada saat itu aku lagi di ini guys Cicca Lengka Wah kok nggak bisa nih ya udahlah itu cuma kepindah separohnya apa ya udahlah nah nanti malam besoknya aku lanjutin lagi gitu besoknya deh ya pas perjalanan pulang aku seingatku tuh aku di Karawang aku pulang dari Bandung tuh naik motor jadi perjalanan tuh pelompoknya motor ya di Karawang aku pindahin wah saat aku mau pindahin bahwa kok OTG nya flashdisknya nggak kebaca terus kalau apa Wah udah mulai curiga nih Pak OTG nya gitu ya aku mulai besoknya OTG nya itu aku baru beli juga aku baru beli udah rusak gitu ngapa sampai di rumah Hai pas aku coba pakai flashdisk lain OTG nya bisa wah yang flashdisk nya gitu aku colok jadi komputer nggak bisa flashdisk nya nggak kebaca terus aku coba pakai flashdisk yang lain bisa kebaca terus aku colok lagi flashdisk itu eh jadi file file yang udah aku pindahin ke flashdisk flashdisk itu toko nggak kebaca tuh terus aku klik properties itu tulisannya nol-nol bytes hasil singkat ceritanya dengan berbagai cara nggak bisa aku coba ke Mangga 2 gitu balikin data yang bisa balikin data mintanya 500 ribu wah 500 ribu minat aku balik lagi Bandung berjalan jalan lebih puas lagi terus eh salah satunya yang ada di versi kita adalah konten tentang bubur ayam kanton itu hilang wah parah bubur ayam kanton itu letaknya tuh ada di jalan peta itu aku udah beberapa kali dua tiga kali deh aku makan kalau misalnya aku ke Bandung tuh ke arah pangalengan atau ke CWD itu pasti ngeewatin tuh eh jadi pasti aku mampir deh buat makan soalnya itu salah satu bubur yang menurut aku enak di Bandung eh enaknya bukan cuman rasa tapi toppingnya tuh banyak banyak pilihannya eh dari emping kerupuk telur eh apa ada usus ya ada usus juga lah ada kulit ada hati ampla macem-macem guys nah terus bubur ayam tuh bubur ayam itu khasnya adalah eh lihat nggak seperti bubur ayam yang pakai kuah ya kuah kaldu jadi dengan polosan aja itu enak eh jadi kalau kalian misalnya makan tanpa topping pun enak itu sebetulnya berasa buburnya dan itu yang bikin aku senang gitu wah enak nih apalagi toppingnya banyak bikin ini lagi eh kayaknya udah empat kali deh aku lupa deh ya kayaknya lumayan sering deh pokoknya aku makan disitu main sering eh jadi letaknya tuh ada di jalan peta eh pasti pertigaan menuju ke jalan muara baru eh jadi kalau waktu itu tuh aku biasanya datang dari jalan Astana Anyar yang udah aku capture tuh sebelah kananku itu stadion tegelaga nah di kanan itu ada perempatan ampu merah kalau ke kiri tuh ke Astana Anyar eh ke kanan tuh di ampu merah itu aku lupa nama jalan nya tuh nama jalan nya tuh agak susah guys tapi itu bisa ke apa exchange alisabeth itu aku menambil ke konten disitu nah kalau di ke kiri itu eh apa akan ketemu dua ampu merah ampu merah pertama itu eh ke kiri itu jalan lebih panjang ke kanan aku lupa deh nama jalan nya ya nama jalan nya aku lupa nah kalau misalnya maju lagi nah lampu merah berikutnya itu kalau ke kiri itu ke jalan kopo nah dari tempat aku berdiri di bubulan kanton itu lampu merah itu udah kelihatan ya cuman agak kalau di video itu agak tampak kecil nah ini aku nggak lihat videonya jadi aku cuman berdasarkan ingatan yang aku capture ya jadi tampaknya itu seperti apa sih grobak dengan tenda gitu guys kesannya sih biasa cuman kalau kalian pas masuk ke dalam lihat banyak topi nya tuh pilihannya itu wow dan aduh aku capture itu menunya kalian lihat aja daftar menunya kalau menurut aku sih itu harganya relatif ya maksudnya kalau menurut aku standar ya nggak apa ya nggak mahal enak aku ngomong nggak mahal kenapa karena itu ya rasanya enak guys aku tadi sempat lihat di google map ya ada ulasan-ulasan dia bilang wah kasih bintang 1 atau bintang 2 oh ini buburnya nggak pakai kerupuk ya emang ciri khasnya gitu kalau mau kerupuk bayar lagi ya tanpa kerupuk pun enak guys itu buburnya enak gitu kerupuknya tuh nggak ada banyak pilihan ya salah satunya aku ingat kalau misalnya ada pilihan sama kerupuk kulit gitu ya itu ada pilihan banyak sih makanya aku seneng disitu terus juga kalau kalian mau nambah telur tuh bisa telur ayam kampung terus di menu tuh di menu ya itu ada pilihan terolong marokok itu tapi aku lupa deh aduh aku lupa udah waktu pas dulu aku bikin apa mengkapnya bikin konten tuh aku tanya-nya ke pemiliknya aku jelasin tuh cuman aku lupa bahkan rekaman suaranya itu aku lupa aku nggak inginkan lagi nah itu letaknya oh iya letaknya di pertigaan masuk ke jalan Muara Baru eee di jadi di jalan peta sebelah kanan tuh pertigaan masuk ke jalan Muara Baru nah itu letaknya di depan bank CIMB CIMB nah terus seberang jalan tuh ada toko ban sama eee apa sih bengkel Yamaha ya gitu ya guys kainnya tejak aku yang itu udah ke PXPR eee jadi bubu ayam kantonnya kalau menurut aku tuh salah satu yang paling enak di Bandung eee yang aku inget tuh ada yang aku upload tuh bubu ayam gibas belum lama eh udah lama lah bubu ayam gibas eee kalau menurut aku lebih enak bubu ayam kanton ini eee harganya masih lebih murah bubu ayam kanton eee sama ada satu lagi bubu ayam di Bandung aduh aku lupa deh cuma aku inget aja ya itu ya terus oh yang jadi ciri khasnya gue rasanya eee disebutnya bubu ayam kanton jadi pemiliknya ini pernah kerja di Cina eee beberapa tahun cukup lama nah eee eh bapaknya deh ya aku lupa deh pokoknya jadi nerusin resepnya dari bapaknya gitu tinggal disana terus kembali lagi kesini nah salah satu kenapa sebut bubu ayam kanton karena sesuai sana eee asal asal mulai resepnya jadi disana tuh kalau di kanton tuh atau di Cina bubu ayamnya tuh terkenal eee eee cenderung ngeminim topping ya eee kenapa gitu karena adonan buburnya aja udah enak guys jadi kalau kalian makan buburnya aja itu enak nah itu resepnya tuh hanya eee sepin beliknya yang tahu gitu dan aku suka bubur ayam kayak gitu karena toppingnya tuh banyak pas saat disana tuh aku makan aku tambahin dengan eee apa kulit kulit terus aku tambah mping pokoknya enak lah kalau makan disitu guys aku seneng sambalnya juga enak gitu eee jadi ini jadi video atau konten atau bahan konten terakhir yang aku punya di hatisku di apa ada satu lagi sih ada satu lagi cuman aku rasa itu gak kurang aku sendiri juga kurang seneng ya gitu tentang ini kuliner di Cibadak Cibadak kuliner night itu kenapa aku langsung gak seneng karena kulinernya itu eee kebanyakan 90% lebih itu non halal waktu itu tuh aku sempat bikin apa udah udah ngecapture cuman eee aku gak merasa itu apa iya kurang seneng lah aku gitu ya gitu saat itu pencahayaannya buruk guys kalian lihat aja deh aku bikin openingnya di pinggir jalan gitu kondisinya gelap eee juga apa eee wapun pakai ini ya apa mikrofon gitu cuman suaranya juga ya kayaknya di pinggir jalan raya gitu banyak kendaraan ya jadi aku menurut aku ah cukup aku taruh disini aja lah sebagian aja aku ambil dan emang lah memang mayoritas makannya adalah ya emang untuk orang-orang cines ya Bukan aku orang teknis, cuman aku juga kurang suka gitu, dan ya bagi yang muslim lebih baik ya kesana deh Ada sih nasi goreng gitu ya, jadi tuang nasi goreng, oh kalau kamu gak suka makan B2, ya kita bisa pasakin kok Yang bukan B2, ya bukan cara yang begitu ya, tetep aja itu disebutnya non halal gitu, kalau menurut aku Jadi ya bagi yang muslim aja makan disana lah, aku aja kurang suka gitu disana Aku sama seorang yang makannya itu gak neko-neko, maksudnya yang lulus-lulus aja lah, maksudnya kayak swiget tuh aku gak suka Oke, kurasa itu cukup tentang konten bubur ayam kanton Disini tadi tentang Cibada Kuliner Nek, yang gak aku bikin konten tersendiri, aku cuman omongin si plus disini Itu jadi bahan konten terakhir yang aku punya di harddiskku saat ini Ini tanggal 30 Juni 2022, gak lama lagi aku akan bikin konten spesial Tunggu aja dan Aku gak tau mungkin mulai besok ya, aku akan Mulai besok tanggal 1 Juli, aku akan mulai mengupload Apa Video yang aku buat ke Solo dan Jogja Keren Tapi ya Dengan Apa Ada beberapa kekurangan sih Jadi ya Waktu ke Solo Jogja tuh Ini kiponku Rusak Jadi ada beberapa video tuh yang soalnya kurang jernih ya Tapi ya sudah lah Daripada gak bikin konten sama sekali guys Oke makasih sudah menonton Bubu AM Kanton ada di Jalan Petah Patokannya tuh gak jauh dari Stadion Tegalega Gak jauh dari Pempatan Pumirawi Panjang Terus Didekat Pertigaan Jalan Muara Baru Depannya Bangsi IMB Bubu AM Kanton itu enak kan Makasih sudah menonton Dan jangan lupa subscribe bentuk Terima kasih